Halo anak-anak, kita bertemu kembali untuk pembelajaran tema 2D, subtema 2, pembelajaran 2 yuk kalian buka halaman 33 disitu ada teks tentang sekolah yang bersih kita baca pergantian ya sekolah Nina bersih dan nyaman semua siswa piket kelas secara bergiliran halaman kelas disapu tidak ada sampah yang berserakan rumput di lapangan dipangkas dengan rapi berolah raga bisa menyehatkan badan oke, nah kalian sudah baca di halaman 33 ya itu adalah contoh dari sekolah yang bersih ya, sekolah yang bersih tentunya nyaman untuk kita belajar nah bagaimana caranya? ya, kita harus membersihkannya tiap hari oke, kalian dibagi tentang piket kelas kan ya, setiap hari pasti pergantian ada yang bertugas ya nah selain di dalam kelas kita harus juga menjaga kebersihan di luar kelas kita juga ya, yaitu dengan disapu tanamannya dirapikan nah, kalau ada sampah yang jatuh diambil dimasukkan tong sampah terus kita cuci tangan kemudian ada ada tempat sampah ditutup biar lalatnya tidak masuk nah, ya selain itu kita juga harus rajin berolah raga biar badan kita tetap sehat nah siapa yang tidak pernah olah raga? ya melalui zoom juga kita berolah raga ya oke kita lanjutkan halaman 34 untuk presentasi ini kita lewati dulu ya nanti kita cari waktu yang tepat saat zoom nanti bubifin bagi untuk mempresentasikan gambar-gambar yang ibu bagikan nanti ya oke nah, sekarang halaman 34 yang bawah Nina dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah mereka melakukan piket kelas dan kegiatan jumat bersih kegiatan itu dilakukan secara bergotong royong kegiatan itu menunjukkan kebersamaan kebersamaan dapat mempererat persatuan nah, itu kalian garis kebersamaan dapat mempererat persatuan itu kalian garis ya supaya ingat di gambar ini tentang apa ya nah, ini saling berdiskusi sepertinya ya karena Nina menanyakan apakah ada pendapat lain nah, ini ciri dari berdiskusi nah, mau mendengarkan pendapat orang lain ya nah, sekarang gambar satunya oh, ini berbagi Nina berbagi kuenya kepada Lani ya Nina selalu berbagi dan menghargai pendapat orang lain sikap tersebut dapat menciptakan persatuan di sekolah dua ini kamu garis yang di buku ya Nina selalu berbagi dan sikap tersebut semuanya digaris sampai titik nah, oke setelah itu kita loncat di halaman 36 ya kita kerjakan soal soal di bawah ini tuliskan tiga ciri lingkungan sekolah bersih dan sehat oke sebentar klik dulu nomor satu ikut tulis di sini ya tiga ciri lingkungan sekolah bersih dan sehat nah oh sebentar nomor satu bintang yang pertama bagaimana tidak ada sampah berserakan kemudian kemudian meja kursi oh maaf langsung aja ya di dalam kelas bebas debu nah artinya bebas debu itu tidak ada debu ya berarti debunya jangan-jangan datang di kelas ya oke yang ketiga oh kelihatan tidak ini tabraan sedikit ya oke yang ketiga terdapat ventilasi atau jendela untuk keluar masuk udara oke coba kelihatan gak ya sedikit tidak terlihat ya gak apa-apa ya oke karena tempatnya terbatas ini nanti ibu pivin kasih catatan lagi ya seharusnya banyak sekali ciri-cirinya ya nanti ibu kasih rangkuman ya terus nomor 2 apakah gambar berikut menunjukkan kebersamaan di sekolah ya jelaskan jawabannya nah buin tulis saja di sini apa ini ya kebersamaan untuk yang nomor 2 ini ibu jelaskan saja ya tidak usah ditulis karena kalau tulis tidak cukup sebentar untuk gambar yang pertama itu kegiatan apa yuk ya kegiatan jumat bersih atau mungkin ya gotong royong membersihkan ya gak harus ada jumat ya itu bersih-bersih gotong royong membersihkan sekolah nah mengapa kok menunjukkan kebersamaan ya dengan saling berinteraksi saling mengingatkan saling berbagi tugas itu menunjukkan kebersamaan sedangkan sedangkan gambar yang kedua yaitu bermain sepak bola mengapa kok ditunjuk sebagai kebersamaan di sekolah nah dengan bermain sepak bola kita saling mengoper saling kerjasama untuk menggolkan bola ini ke gawang lawan nah bila kalian main sendiri akan kesulitan untuk menggolkan di gawang teman pasti banyak yang menghalangi ya nah kalau kalian dapat bekerjasama kalian dapat mengambil sela-selanya mengambil kelengahan lawan sehingga dapat menggolkan bola nah oke sekarang nomor tiga tuliskan tiga contoh yang menunjukkan persatuan di sekolah oke melaksanakan piket nah tadi gambarnya tadi oke selain melaksanakan piket apalagi seperti yang dicontohkan Nina tadi ya berbagi berbagi bekal terus satu lagi apa tadi diskusi ya mendengarkan mendengarkan pendapat teman nah oke sip udah untuk yang nomor empat tidak kita kerjakan karena ini tentang PCOK ya nanti Pak Pak Yu sendiri yang kasih ya oke sampai disini anak-anak sampai ketemu besok bye 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 Bye.